Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan Nugroho Setiawan mengungkapkan terkait pemanfaatan gas air mata dalam upaya pengendalian kerusuhan di Indonesia. Nugroho Setiawan menuturkan, efek yang terkandung dalam gas air mata patut dipertimbangkan untuk road control, pengendalian masa, di masa depan. Tim yang dipimpin mengkopol hukam Mahfud MD tersebut menemui sejumlah pihak di Malang hingga Sabtu, 8 Oktober 2022. Nugroho berujar, tim pun telah menemui langsung sejumlah korban. TGIPF bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma luka pada korban. Mulai dari kulit wajah menghitam, kemudian memerah. Nugroho mengatakan, menurut dokter pemulihan dari efek gas air mata paling cepat adalah 1 bulan. Tim hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam, kemudian memerah. Dikatakan Nugroho, efek yang terkandung dalam gas air mata sangat luar biasa. Tim hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam, kemudian memerah, dan menurut dokter itu recovery-nya paling cepat adalah 1 bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata ini sangat luar biasa. Ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan. Kemudian juga tadi bicara dengan beberapa pihak, termasuk tim steward yang sudah bertugas kemarin, dan juga melakukan penyelamatan pada akhirnya. Termasuk unsur TNI dalam hal ini Kodim, tadi diterima Kasdim, dan beliau menjelaskan berserta pasukan yang di BKO-kan saat itu, apa yang mereka lakukan, termasuk yang kami dapati di CCTV maupun fakta-fakta bahwa evakuasi korban itu dilakukan oleh tim steward dan tim TNI dalam hal ini Kodim. Sampai dengan pukul tiga pagi. Tapi ranah saya lebih kepada safety infrastructure. Jadi itu tadi, sekali lagi, perlu perbaikan ke depan untuk pertandingan yang Harris Match.